Superkonduktor suhu kamar akan membuka pintu ke revolusi industri keempat. Pada tanggal 22 Juli lalu, tim peneliti Korea Selatan menerbitkan makalah yang mengklaim berhasil menciptakan superkonduktor suhu kamar yang langsung menhebohkan dunia. Berhubung teknologi ini sangatlah canggih, menyebabkan banyak pakar merasa ragu. Oleh karena itu, para ilmuwan China, AS, dan Rusia mencoba untuk memverifikasi temuan tersebut. Apa sebenarnya teknologi superkonduktor suhu ruangan? Dalam kata sederhana, ini adalah materi yang memiliki hambatan nol pada suhu ruangan. Taukah Anda seberapa sulit teknologi ini? Manusia telah mempelajarinya selama lebih dari 100 tahun. Tetapi hingga hari ini, yang dapat kita capai hanyalah superkonduktor suhu rendah pada suhu minus 270 derajat Celcius, serta superkonduktor suhu tinggi. Namun, superkonduktor suhu tinggi masih memerlukan suhu minus 200 derajat Celcius. Itu sebabnya superkonduktor suhu kamar selalu dianggap sebagai mimpi akhir dalam bidang ilmu bahan materi baru. Namun, kali ini, tim Korea Selatan mengklaim telah berhasil menciptakan kristal superkonduktor bernama LK99 yang dapat mencapai di bawah 127 derajat Celcius. Artinya, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Jadi, 127 derajat Celcius berarti bisa mencapai superkonduktor dalam hampir semua kondisi non-ekstrim. Anda bisa membayangkan seberapa majunya teknologi ini jika menjadi kenyataan. Secara teori, ini seperti memasang akselerator bagi perkembangan masyarakat manusia secara keseluruhan. Hampir semua kehidupan manusia terkait dengan listrik. Ada sirkuit listrik, maka ada hambatan listrik, sehingga muncul kerugian energi. Jika semua digantikan dengan superkonduktor suhu kamar, efisiensi penggunaan energi akan meningkat secara signifikan. Ini hanya langkah pertama dari dampaknya lho. Karena teknologi ini akan memicu serangkaian reaksi berantai. Misalnya, semua kabel listrik tegangan tinggi akan hilang atau tidak akan diperlukan lagi. Akibatnya, saham terkait superkonduktor di Amerika Serikat naik lebih dari 140 persen. Demikian pula halnya di pasar saham China. Ada pepatah mengatakan, sejarah tidak akan berulang, tetapi akan selalu berima. Pengembangan teknologi superkonduktor suhu kamar ini juga memiliki pola yang sangat berima. Artinya, penemuan tim Korea Selatan mungkin juga akan mengikuti pola ini. Dari tahap pertama, tahap kegilaan di mana banyak perusahaan atau negara mengklaim telah mencapai terobosan besar. Kemudian memasuki tahap kedua, tahap kemenangan, di mana banyak orang sangat bersemangat. Pasar saham naik, berita beredar di mana-mana, dan banyak orang ingin menirikan perusahaan terkait. Sampai memasuki tahap ketiga, tahap kekecewaan. Kekecewaan ini muncul ketika orang-orang mulai menyadari bahwa kemajuan ini tidak sebesar yang mereka bayangkan. Setelah kekecewaan, semuanya akan kembali normal. Hal serupa terjadi pada bulan Maret tahun ini, saat seseorang ilmuwan dari Universitas Rochester, New York, bernama Diaz, mengumumkan bahwa Diaz telah menciptakan superkonduktor suhu kamar. Saat itu, banyak orang AS sangat bersemangat. Semua orang merasa menang. Tetapi kemudian orang-orang menemukan bahwa Diaz sebelumnya adalah seorang kriminal, sehingga laporan penelitiannya ditarik oleh jurnal Nature. Akibatnya, orang-orang mulai kecewa. Semua orang menunggu apakah Diaz bisa mengulang eksperimennya. Tetapi sampai sekarang tampaknya tidak ada kabar lanjutan tentang hal ini. Sehingga tim dari China, Amerika Serikat, dan Rusia mulai melaksanakan eksperimen verifikasi masing-masing. Tetapi kesimpulan ketiga negara tersebut hanya berhasil menciptakan kristal LK99 dan mengkonfirmasi bahwa kristal ini memiliki sifat antimagnet, bukan superkonduktor suhu kamar. Fakta juga membuktikan tim Korea kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecewakan dunia. Mereka mengatakan makalah superkonduktor suhu kamar mereka memiliki banyak kecacatan dan diterbitkan oleh salah satu anggota tim secara sepihak secara tergesa-gesa. Sehingga mereka terpaksa menghapus makalah tersebut. Bila demikian, mengapa tim Korea merilis makalah secara tergesa-gesa? Jawabannya, superkonduktor suhu kamar atau room temperature superconductor dapat memberikan keuntungan sangat besar. Dampak teknologi ini tidak hanya berarti penghematan energi, tetapi juga memiliki fitur kunci. Yaitu, medan magnetnya sangat stabil. Karena tidak ada hambatan listrik, maka tidak akan ada panas yang dihasilkan. Sehingga medan magnetnya menjadi sangat stabil. Seandainya superkonduktor suhu kamar menjadi kenyataan, itu akan membawa perubahan besar bagi manusia. Pertama, energi bersih yang tak terbatas. Daerah terpencil seperti gurun sahara akan ditutupi dengan panel surya, langsung mengirimkan listrik ke seluruh dunia. Sistem listrik global akan direstrukturisasi kembali. Kedua, transportasi supernyaman. Kereta cepat akan perlahan menjadi masa lalu. Dan kereta levitasi magnetik akan menjadi pilihan transportasi utama manusia. Teknologi levitasi magnetik yang cepat, aman, dan serba efisien akan mengubah cara manusia bertransportasi secara revolusional. Ketiga, revolusi mobil. Mobil bertenaga bahan bakar akan menjadi sejarah. Dan mobil listrik akan mendominasi jalanan. Pengisian daya selama 1 menit dapat mencapai jarak tempuh 2000 km atau bahkan lebih. Mobil listrik akan merubah pola energi sepenuhnya. Bukan hanya ramah lingkungan dan bebas polusi, tetapi juga membawa kemungkinan tak terbatas dalam transportasi. Keempat, revolusi perangkat elektronik. Satu kali pengisian baterai ponsel bisa bertahan selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Dan semua perangkat elektronik tidak lagi memanas. Ini berarti produk elektronik akan lebih ringkas, lebih ringan, dan memiliki umur yang lebih panjang. Mengakhiri kecemasan baterai dan masalah panas yang berlebihan. Kelima, terobosan di bidang medis. Peralatan pencitraan resonansi magnetit atau MRI akan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Deteksi kanker akan mencapai tahap baru, memberikan manusia alat diagnotis yang lebih akurat. Teknologi superkonduktor akan memajukan kemajuan medis. Keenam, terobosan dalam bidang militer. Konsumsi energi yang diperlukan untuk fasilitas dan perlengkapan militer akan lebih rendah. Sistem pasokan energi listrik akan lebih dapat diandalkan dan perlengkapan militer yang intensif energi seperti senjata laser, meriam elektromagnetik, dan perlengkapan militer lainnya yang mengkonsumsi banyak energi akan memiliki peluang besar untuk penggunaan dalam skala besar. Selain itu, teknologi magnet akan memiliki ruang perkembangan yang lebih luas. Kekuatan magnet yang kuat dari superkonduktor dapat digunakan untuk mengembangkan senjata elektromagnetik dan sistem pertahanan yang lebih canggih seperti meriam elektromagnetik, kendaraan levitasi magnet, dan ini membuka peluang baru dalam pengembangan perlengkapan militer. Bahan superkonduktor suhu kamar dapat membantu pengembangan perlengkapan perang elektronik yang lebih efisien seperti radar dan peralatan komunikasi canggih karena bahan superkonduktor dapat menahan daya dan frekuensi yang lebih tinggi. Secara signifikan meningkatkan lebar pita dan akurasi komunikasi, meningkatkan kapabilitas pengumpulan dan pemrosesan informasi. Bahan superkonduktor suhu kamar juga dapat diterapkan pada jet tempur siluman dan anti-siluman, meningkatkan sistem sensor militer yang dapat meningkatkan teknologi siluman pesawat militer, kapal, dan kendaraan darat, serta meningkatkan kemampuan perlengkapan militer dalam mendeteksi target yang tersembunyi. Dalam bidang teknologi antariksa, bahan superkonduktor suhu kamar juga dapat memajukan perkembangan teknologi proporsi antariksa, terutama dalam pengembangan sistem proporsi elektromagnetik yang lebih efisien, menciptakan kondisi yang lebih baik untuk eksplorasi luar angkasa dan pengembangan wahana antariksa yang lebih canggih. Meskipun kita tidak dapat memprediksi dengan pasti kapan manusia akan menemukan bahan superkonduktor suhu kamar ini. Namun, prospek penggunaannya sangat menjanjikan, sehingga negara-negara adidaya di dunia sedang bersaing untuk meraihnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!